Teori kembalinya Changshan di All of Us Are Dead Season yang kedua Webtoon School Attack belum lama ini muncul sebagai adaptasi serial Netflix All of Us Are Dead All of Us Are Dead merupakan cerita fiksi bertema zombie dengan Yeon Chon Young, Jo Yi Yun, Park Ji Ho, dan juga Park Solomon sebagai pemaran utamanya All of Us Are Dead episode terakhir, dengan tertinggalnya Lee Changshan yang diperankan oleh Yeon Chan Young di sekolah Changshan merupakan salah satu karakter utama yang diharapkan kembali jika All of Us Are Dead season yang kedua dikerjakan Yeon Chang Young sendiri merupakan karakter heroik yang menyelamatkan kelompok yang bertahan dari zombie ini dari ancaman Gui Nam yang diperankan oleh Yeon So Ia terkena ledakan di sekolah, Yeon Chang Young terpisah dari kelompok yang selamat dan berhasil sampai ke kota Hingga pada akhir episode pun Yeon Chang Young tidak dimunculkan Hingga timbul kemungkinan bahwa bersama Yeon So, ia telah tertinggal di gedung sekolah Bab terakhir dari Webtoon School Attack juga tidak kembali memunculkan sosok Jangshan Hanya nametek milik Eun Joo yang diperankan oleh Park Ji Ho yang sempat ia pegang kembali ditampilkan dalam kunjungan selesai karantina Namun kendali demikian tidak dimunculkan di akhir Webtoon School Attack Ada kemungkinan bahwa Jangshan masih kembali di All of Us Are Dead season yang kedua Hal tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu Yang pertama, Jangshan yang diperankan oleh Yeon Chang Young sempat tergigit oleh Yeon So All of Us Are Dead season yang kedua harusnya dapat kembali memunculkan sosok Yeon Chang Young dengan membuatnya menjadi setengah zombie Jo Yi Hyun yang menjadi Nam Ra juga merupakan sosok setengah zombie dengan kekuatan yang mumpuni Yang kedua adalah jika Yeon Chang Young menjadi setengah zombie membuatnya mampu memiliki kekuatan yang membuatnya bertahan dari bom tersebut Bom yang ditampilkan di Webtoon School Attack dan juga serial Netflix All of Us Are Dead sendiri juga berbeda Nam Ra yang diperankan oleh Jo Yi Hyun melalui Webtoon School Attack diketahui berhasil bertahan dari bom Padahal harusnya ada bom gas yang dimunculkan di versi Webtoon All of Us Are Dead melompokkan semua makhluk tanpa terkecuali Hal tersebut dapat digunakan oleh serial Netflix All of Us Are Dead untuk kembali memunculkan Yeon Chang Young Yang ketiga, hingga akhir episode All of Us Are Dead tidak ada penampakan tubuh Yeon Chang Young maupun Yo Eun So Hal tersebut memungkinkan bahwa All of Us Are Dead season yang kedua kembali memunculkan Yeon Chang Young atau tidak untuk membuktikan ledakan bom di akhir episode Yang keempat, pertemuan terakhir Choi Hyun dengan Park Ji Ho dan juga Park Solomon di akhir episode memberikan petunjuk baru Adekan tersebut menampilkan Choi Hyun yang menyusul kelompok lain di SMA Yo San dan diduka bukan bagian dari zombie atau manusia Hal tersebut disebabkan karena Choi Hyun merupakan setengah zombie yang berbeda dengan zombie tapi juga bukan manusia Jika dukaan penonton benar maka ada harapan bahwa Yo Chan Young juga masuk ke dalam kelompok lain yang disebut oleh Choi Hyun Kendati demikian, sutradara dan pemerhatan drama saat menantikan season yang kedua Tapi aspek praktisnya juga harus dipertimbangkan Pertama-tama, negosiasi dengan Netflix tentang produksi season yang kedua harus dilakukan Sutradara dari Squid Game, Hwang Dong Hyok Merakukan musim kedua drama tersebut dengan mengatakan bahwa itu terlalu sulit dan bahwa dia telah kehilangan beberapa keuntungan Dia mengumumkan produksi musim kedua seolah-olah dia mengumumkan penyerahannya Meskipun All of Us United juga sukses secara global dengan pendapatan yang besar, itu tidak sebanding dengan Squid Game Jadi penting untuk mengetahui seberapa banyak Netflix bersedia memproduksi musim yang kedua Juga di musim yang pertama didasarkan pada webtoon populer dengan nama yang sama Yang diselesaikan dengan 130 episode dari tahun 2009 hingga tahun 2011 Oleh karena itu musim kedua harus menjadi ciptaan kru yang benar-benar baru Musim kedua bisa lebih sukses mengingat dunia yang diperluas Dengan kekebalan dan juga keabadian Namun ada juga risiko bahwa season yang kedua tidak sesuai harapan Karena kepastian bahwa itu didasarkan pada webtoon populer asli akan hilang Sutradara Li Jaiku berkata Nah bagaimana guys dengan harapan kalian untuk musim yang kedua silahkan komentar di bawah Serial All of Us are Dead berlanjut ke season yang kedua Park Solomon yang memerankan sosok Lee Soo Hyuk Ingin menjadi setengah zombie untuk melindungi Nam Ra yang diperankan oleh Choi Hyun Aktor yang akrab di Sapa Lombon ini mengatakan Nam Ra dan juga Soo Hyuk mengakhiri season pertama di tim yang berbeda Maka dari itu ia ingin menjadi setengah zombie seperti Nam Ra apabila season 2 dikarep Menurutnya karakter Soo Hyuk merasa bersalah karena gagal melindungi Nam Ra dan gigitan zombie Namun untungnya Nam Ra tidak sepenuhnya menjadi zombie melainkan sebagai setengah zombie berkat antibody-nya Dengan begitu Nam Ra memiliki kekuatan super yang setara dengan zombie namun masih memiliki akal sehat Sebelumnya Sutradara All of Us are Dead Li Jaiku mengungkapkan bahwa ada kemungkinan pihaknya akan membuat cerita tentang manusia yang abadi dan juga kebal Di kadang-kadang cerita yang dimaksud Li Jaiku adalah sequel dari All of Us are Dead Sementara itu saat ini Lomon juga sedang mempersiapkan proyek selanjutnya Lomon menjelaskan bahwa ia sedang proses syuting drama Dead Person Revenge All of Us are Dead berkisah tentang sekelompok siswa yang bertarung dengan orang-orang terdekat mereka untuk bertahan hidup setelah banyak dari mereka berubah menjadi zombie Tanpa sumber daya apapun, siswa-siswi yang masih hidup harus menemukan cara untuk tetap terlindungi karena jika tidak mereka akan menjadi bagian dari kerombolan zombie tersebut Pada tanggal 8 Februari, sebuah video yang berisi interpretasi dari serial asli Netflix All of Us are Dead Diposting melalui akun Youtube Pertama-tama, Youtuber ini menyebutkan detail mata kiri Mengatakan bahwa Yeon Gwinam yang diperankan oleh Yo Inso Dan juga Choi Namra yang diperankan oleh Choi Hyun Yang telah menjadi kebal terhadap virus zombie Dia kemudian menjelaskan bahwa kekuatan rudal itu tidak merusak seperti yang diharapkan ketika mereka meledakan zombie di kota Yosan Ia berargumen bahwa peluru kendali tersebut jatuh di halaman sekolah tepat di depan sekolah Namun ketika melihat gedung sekolah yang muncul di episode terakhir, sepertinya tidak ada kerusakan signifikan pada struktur gedung tersebut Dia juga fokus pada fakta bahwa pertempuran berdarah terakhir antara Lee Chung San dan juga Yeon Gwinam Terjadi di gedung konstruksi yang cukup jauh dari gedung utama sekolah Youtuber ini pun menambahkan validitas dengan mengatakan Dia juga menambahkan jika Jika memang Chung San selamat dari ledakan itu, berarti ceritanya akan berbeda dengan versi webtoon Di webtoon sendiri, Chung San dikeceritakan tidak selamat Menarik dan pastinya akan ada banyak yang menunggu season kedua dari serial K-Zombie ini Jangan lupa like, share, dan subscribe